Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kampung Kelaga Di dua konten ya teman-teman Kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun trik Kepada teman-teman semuanya Bagaimana caranya melihat pesan WA yang telah dihapus atau ditarik sebelum sempat kita membacanya teman-teman Tentu saja hal ini membuat kita penasaran Karena ketika kita membuka kontak WA dia Kita melihat tulisan pesan telah dihapus ataupun telah menghapus pesan Ataupun pesan sudah ditarik oleh si pengirim Dan kita tidak tahu pesan apa yang dikirimnya kepada kita teman-teman Nah Untuk itu saya akan memberikan caranya agar kita bisa melihat pesan tersebut Walaupun sudah ditarik dan dihapus oleh orang yang mengirim pesan WA kepada kita teman-teman Nah yang pertama sekali Kita buka aplikasi Playstore Klik di kolom pencarian Teman-teman ketikkan saja present notification Nah ini dia aplikasinya teman-teman Setelah menemukan aplikasi ini Install saja langsung Saya sengaja menginstallnya di video ini karena ada langkah-langkah yang harus diikuti atau dilakukan Agar pesan WA yang telah dihapus bisa terlihat teman-teman Nah setelah di download atau di install buka saja Nah ini dia teman-teman Ketika kita membuka aplikasi ini Nah klik saja disini get started Selanjutnya klik saja continue Nah akan masuk ke akses notifikasi teman-teman Nah di akses notifikasi ini Pada tulisan recent notification aktifkan saja teman-teman Klik setelah itu izinkan Nah setelah itu kembali Masuk pada menu ini teman-teman klik saja continue Selanjutnya Tes notifikasi Oke ini tampilannya dia teman-teman Nah setelah itu teman-teman kembali saja Nah langsung saja ya kita praktekkan Teman-teman kita buka WA Selanjutnya ini Nah ini adalah Contoh pesan ini telah dihapus teman-teman Pesan yang dihapus Namun ini saya contohkan Contoh yang ini Pesan ini telah saya buka teman-teman Nah Sama saja Sama pesan yang belum dibuka Sebelum kita buka Dan ketika kita buka WA nya Sudah timbul atau muncul Tulisan pesan ini telah dihapus Tentu kita tidak tahu apa pesan yang dikirim ke kita teman-teman Nah untuk melihatnya Saya akan contohkan Nah ini teman-teman Ini contohnya Sebelum saya membukanya Pesan ini sudah ditarik Oke Oke Dan ketika saya buka Pesan ini telah dihapus Itu adalah tulisan yang muncul teman-teman Jadi saya tidak tahu Ketika membukanya apa pesan yang dikirim ke saya Dan saya penasaran Nah untuk mengetahuinya Kita kembali ke aplikasi tadi Klik saja Reson notification tadi Aplikasinya Nah Tadi pesannya dari Ini teman-teman Ya Nah ini dia kan teman-teman Nah ini Nah kita scroll saja ke bawah Terus sampai menemukan Pesan sebelum dihapus teman-teman Nah ini dia Ini satu Saya tadi ketikan pesan Yang kedua dihapus Berarti ini satu Pesan Nah yang kedua ini Hapus Nah Padahal Di chat WA tadi Kita tidak tahu apa yang Pesan apa yang ditulis ke kita Atau dikirim ke kita Sebelum kita membukanya Sudah dihapus oleh pengirim pesan Atau ditarik Nah kita bisa cek disini teman-teman Hapus Dan pesan Nah ini dia Nah Namun apabila Dia berbentuk foto Teman-teman Kelemahannya adalah Saya akan mencolong Ngirimkan foto Nah ini dia teman-teman Namun teman-teman Saya akan mencontohkan foto Nah Anggap saja Ini foto belum Anggap saja ini fotonya Teman-teman Dan Foto ini Dikirim ke pesan Dikirim ke WA kita Nah Saya buka dulu Biar teman-teman Yakin Ini fotonya teman-teman ya Ketika Aplikasi ini Ketika aplikasi ini Digunakan untuk foto Teman-teman Saya kirim dulu Saya ulangi dulu Saya kirim lagi Karena tadi kan Untuk meyakinkan Bahwasannya itu adalah foto Nah ini Ini teman-teman Sudah terkirim Yaitu foto Nah Selanjutnya Sebelum saya buka Saya akan tarik Anggap saja Nah Oke Pesan telah dihapus Dan ketika saya buka Teman-teman Tadi saya ngirim foto Ketika saya buka Ini pesan telah dihapus Nah untuk mengeceknya Ketika kita menggunakan Aplikasi ini Disini tidak akan tampil Teman-teman Lihat ini Nah ini Ini dia teman-teman Kita klik Nah Tidak akan bisa teman-teman Tidak akan bisa Nah Dia akan muncul Dia hanya Kita hanya mengetahui Bahwa dia mengirim foto Atau video Kepada kita teman-teman Tapi Kita tidak bisa melihat Foto dan video Yang sudah dihapus Atau ditariknya Sebelum kita membukanya Teman-teman Tapi kalau dia Tulisan Atau ketikan Atau chat Nah kita bisa membacanya Dengan aplikasi ini Teman-teman Jadi kalau ada yang bilang Bisa melihat video Atau foto Yang di Kirim ke WA kita Sebelum kita membukanya Sudah ditarik Atau dihapus oleh Pengirim Foto dan video Melalui aplikasi WA Itu hoax Teman-teman Tidak bisa dilihat Foto dan videonya Teman-teman Sampai sekarang Belum bisa Yang bisa dilihat Hanya chat Yang ditarik Atau dihapus Teman-teman Kalau foto dan video Itu belum bisa ya Teman-teman Saya harap Kepada teman-teman Jadilah penonton Yang cerdas Dalam menilai Suatu tutorial Teman-teman Oke Mungkin itu saja Tutorial dari saya Semoga bermanfaat Bagi teman-teman Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan tekan tombol like Serta komen dan Loncengnya Teman-teman Agar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video terbaru saya Yang bermanfaat Dan berguna Bagi teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Good job Sub indo by broth3rmax